Yang meningkatnya keterisian ruang perawatan rumah sakit oleh pasien COVID-19 menjadikan isolasi mandiri sebagai alternatif perawatan bagi pasien tanpa gejala maupun bergejala rigan. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan protokol guna memudahkan para pasien untuk melakukan isolasi mandiri. Tingkat hunian rumah sakit yang semakin terbatas akibat bertambahnya pasien COVID-19 bisa diantisipasi dengan melakukan isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan dengan gejala ringan. Kementerian Kesehatan RI pun telah menetapkan sejumlah acuan bagi mereka yang menjalankan isolasi mandiri di rumah maupun di lokasi yang telah ditentukan. Saat melakukan isolasi mandiri, pasien diharapkan selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Jika mengalami gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah untuk mencegah penularan masyarakat. Manfaatkan fasilitas telemedisain atau sosial media kesehatan, beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah, dan gunakan kamar terpisah, serta menjaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Lakukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas, serta hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur. Terapkan hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan berkisi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan, selalu berada di ruang terbuka, dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 hingga 30 menit. Memantau gejala, jika mengalami gejala berat seperti sesak dan demam tinggi, hubungi petugas kesehatan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Selain itu, pastikan ruangan dengan ventilasi dan akses sinar matahari cukup. Lakukan disinfeksi rutin, olahraga ringan, konsumsi vitamin C, vitamin D, dan zinc, serta pastikan tidur cukup. Jangan tidur terlalu malam. Berpikir positif, meyakini diri akan sembuh, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan selama isolasi mandiri. Pastikan bahwa Anda juga bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga atau orang-orang yang Anda sayangi secara rutin, yang pasti hanya Anda yang bisa menjaga suasana hati. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.